Anda masih bersama kami di Market Corner, pemirsa fakta menarik datang dari riset oleh Sigma Research. Bahwa masyarakat Indonesia lebih mempercayai perawatan wajah dan tubuh kepada produk lokal. Riset Sigma Research dilakukan pada Mei 2017 di 11 kota. Dari total 1.200 responden dengan rentang usia 15 hingga 55 tahun, 85% dari mereka memilih produk perawatan kulit lokal. Sementara 53% di antaranya memilih kosmetik lokal. Sementara data Beauty Market Survey dari Nielsen dan Euromonitor menunjukkan pada tahun lalu nilai penjualan industri kosmetik mencapai Rp36 triliun. Yang menarik adalah Rp31,7 di antaranya dari penjualan industri kosmetik untuk produk segmen perawatan kulit atau skincare. Dan pemirsa lantas bagaimana prospek dan tantangan di bisnis kosmetik, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia, Isabella Silalahi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Cantik sekali sesuai dengan kita bicarakan lagi. Terima kasih. Mukanya berseri-seri cantik. Baiklah, kalau kita lihat tadi sudah ada riset yang dilakukan oleh Sigma Research pada bulan Mei lalu ya, baru saja ini di antaranya menyatakan bahwa 85% dari 1.200 responden memilih produk perawatan lokal dan juga kosmetik dari lokal. Fakta di lapangan seperti apa? Ya, ini menarik ya, karena saya rasa survei ini kalau benar-benar terjadi itu sangat luar biasa ya, itu sangat happy produsen-produsen lokal ya. Jadi tidak benar-benar terjadi? Ya, kenyataannya tidak begitu ya. Dari data yang kami punya gitu, dari Biro Survei yang juga cukup terpercaya, itu menyatakan bahwa 60% value share atau pangsa pasar secara rupiah katakanlah seperti itu ya, masih dikuasai oleh asing gitu ya. Dan lokal-lokal produsen itu hanya menguasai 40% saja. Jadi kalau kita lihat di sini tentunya kita belum menjadi tuan rumah sendiri nih untuk pasar kosmetik. Jadi justru di Indonesia ini kita bukan menjadi tuan rumah kita sendiri? Belum saya rasa, belum. Karena banyak di antara masyarakat ini menggunakan produk dari luar? Masih, kenyataannya masih menggunakan produk dari luar. Juga kan karena pasar kosmetik Indonesia ini berkebang dengan begitu pesat, tentunya menarik ya buat produsen-produsen dari luar juga masuk ke Indonesia. Dengan populasi yang besar, tingkat penduduk yang usia produktifnya juga sangat besar, bahkan 50% dari populasi penduduk Indonesia itu dikatakan akan adalah di usia produktif pada tahun 2020 nanti. Nah mereka mempunyai disposable income yang tinggi, jadi ini sangat-sangat intens ya, persaingan lokal dengan luar. Nah apa masalahnya, kenapa hampir sebagian masyarakat Indonesia bahkan lebih dari 50% ini menggunakan produk luar? Saya rasa itu dinamika pasar ya, yang kita kembalikan kepada konsumen, tentunya hal-hal yang perlu dicermati di sini apakah kita sudah bisa bersaing dengan produk-produk luar dari segi kualitas, dari segi menciptakan relevansi produk kita itu kepada konsumen di Indonesia, dari segi mungkin kita berkomunikasi, apakah seintensif mereka. Saya rasa itu yang perlu kita pertanyakan ya, karena kalau kita lihat secara sumber daya Indonesia itu luar biasa, karena kita secara negara. Apalagi untuk melahirkan produk-produk yang alamiah. Betul, luar biasa, alamiah. Kita negara kedua terbesar dengan biodiversity di dunia ya, yang sangat kaya. Terutama tumbuhan-tumbuhan itu kan sudah diteliti, sudah dipercaya, memberikan fungsi-fungsi yang signifikan untuk dari segi ini ya, perbaikan dari kulit wajah atau apapun itu gitu ya, untuk kosmetika. Nah, itu belum terkapitalisasi saya rasa ya. Oke, apa masalahnya? Masalahnya mungkin dari, tidak bisa dari segi produsen saja saya lihat ya, dari segi produsen, konsumen, distributor dan retailers yang memasarkan dan juga dari segi pendetapan kebijakan dari pemerintah, ini harus bekerja sama. Oke, kalau dari pemerintah sendiri apa mungkin yang sedikit ada masalah? Saya rasa itu sejak mungkin beberapa tahun yang lalu ada harmonisasi ASEAN ya, jadi itu seperti pasar bebas ya, bisa masuk ke Indonesia. Indonesia, doing business itu lebih gampang. Tapi kalau memang pasar ASEAN masuk itu menjadi apa ya, menggerogoti pasar Indonesia, tapi kalau kualitas kita tetap nomor satu, tetap akan dipercaya. Namun bagaimana dengan kualitas kita Anda lihat dengan produk-produk yang ada di Indonesia? Ya, kita belajar dari negara-negara maju yang sudah bagus sekali ya, kita lihat Korea, kita lihat Jepang, kita lihat Brazil, itu sangat susah dimasuki kosmetik dari luar gitu ya. Mereka berjaya di negara sendiri, itu kenapa? Karena yang tadi saya bilang, semua pemangku kepentingan ini bergerak bersama-sama untuk memajukan kosmetik lokal. Justru banyak juga pangsa pasar Korea itu yang datang ke sini ya. Yang datang bahkan, iya. Bahkan, paling banyak produk luar dari mana saja kalau di Indonesia ini yang paling banyak. Oh, macam-macam ya, dari berbagai negara saya lihat ya, dari Korea, dari Eropa gitu ya, banyak sekali. Saya lihat Amerika, Eropa, dan Korea mendominasi dari, tapi bahkan dari Tiongkok pun juga mendominasi. Kalau sedikit kualitas, Tiongkok dengan Indonesia bagaimana? Nah, itulah yang menjadi tantangan juga. Jadi, selain produk yang resmi gitu ya, resmi artinya mendapatkan izin, mendapatkan sertifikat edar dari Bipom, seperti itu ya. Banyak yang ilegal. Ilegal maksudnya dipasarkan dengan cara-cara mungkin dari media digital gitu ya. Nah, itu juga banyak masuk dan saat ini saya lihat masih kurang ya, apa namanya. Tapi masyarakat bisa percaya dengan hal itu ya? Nah, itulah kekuatan komunikasi ya. Kekuatan komunikasi, karena kalau kita lihat visual itu kan di era digital ini kan mereka bisa mengakses segala macam ya. Bahkan jumlah penetrasi smartphone ataupun mobile phone itu jauh lebih besar dari populasi. Jadi, sangat gampang informasi itu. Nah, di situ kan bisa ada video, bisa ada tutorial, cara penggunaan, itu kan bisa mempengaruhi keputusan untuk membeli. Oke, kalau kita lihat di sini, brand-brand yang di Indonesia yang paling kuat untuk masih bisa dipercaya, ya, misalnya ada beberapa mungkin yang bisa disebutkan? Iya, saya rasa salah satu yang memang masih kuat seperti Musika Ratu ya, dan beberapa kompetitor lainnya yang saya rasa memang juga masih mendominasi. Nah, ini pasar di kita sendiri itu masih sangat terkonsolidasi. Jadi, kalau dikatakan 50% pangsa-pasar itu, mah hanya dikuasai oleh beberapa merek-merek ternama. Bayangkan di Indonesia itu ada 750 industri kosmetik. 750 industri? Nah, 50%-nya lagi diperbutkan segitu banyak merek gitu ya. Bayangkan bagaimana intensnya persaingan itu. Oke, kalau bisa kita lihat apa yang harus utama diperbaiki dari misalnya ada salah satu beberapa brand Indonesia produk lokal yang sebetulnya bisa untuk bersaing dengan produk-produk lain. Kalau kita lihat dari segi perawatan, dari ada beberapa merek gitu ya seperti Laneige yang mungkin juga sekarang gencar sekali di televisi untuk mencerahkan, memutihkan, bahkan sampai kosmetiknya juga. Ada beberapa lagi seperti mungkin produk-produk lain yang bisa dipercaya gitu dari produk kosmetik MAC ataupun Meka Forever dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya produk kita bisa sampai ke sana? Saya rasa yang pertama adalah riset dan development ya harus ditingkatkan. Dan itu tentunya dengan menggunakan bantuan-bantuan researcher juga ya untuk menemukan, mengeksploitasi ini hasil-hasil bumi Indonesia ini mau seperti apa gitu kan. Karena itu tidak dimiliki oleh negara lain. Kita mendapatkan negara itu. Padahal negara lain kalau bisa dilihat dari segi isi, isinya itu belum tentu alami. Belum tentu alami juga. Mereka banyak mengurangkan kimia. Ya, bisa dikatakan seperti itu juga gitu ya. Tapi kalau dari kita kan seperti Mesti Karatu misalnya memang menggunakan bahan-bahan dasar alami. Atau juga padahal mereka ini mahal tapi tetap diserbu. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Produk dari luar itu harganya sangat mahal. Sementara produk kita mulai, apakah juga karena murahnya ini orang jadi nggak percaya? Ada juga seperti itu kan? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang penting adalah menemukan ceruk daripada pasar itu sendiri. Kebutuhan konsumen. Artinya apa sih yang sebenarnya sangat dibutuhkan konsumen? Itu yang kita buat inovasinya. Artinya kita sendiri belum menemukan apa yang kita butuhkan di dalam negeri sendiri? Dari segi inovasi, mungkin kita kalah cepat. Inovasi ya? Inovasi kita kalah cepat dengan negara-negara lain. Nah, itu tadi didukung dengan riset dan development. Baik, kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi.